oke kita kembali lagi di brownies obrol manis ini sekarang kita ada video viral sosok inspiratif yang membuat lukisan dari bahan sampah oh my god keren banget omario warah ini keren banget ya coba kita lihat ini dia ini baru viral nih gue deman kok begini ya skill-skill kita panggil langsung ini dia Edi Suranta Mas Edi Suranta atau Surat Mas Suranta Oh Suranta Edi Suranta Ginting ini asli dari mana sih Mas saya berasal dari Brastagi Medan Sumatera Utara Oh halo keren tapi Abang sekarang udah tinggal di Jakarta Bang ah tidak saya selama 20 tahun ini nomaden berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan kegiatan lingkungan terutama dalam hal pengolahan dampak sampah edukasi anak-anak pedalaman dan pencegahan illegal fishing Wow keren dan kalau misalnya untuk melukis dengan plastik sampah seperti itu itu abang basicnya dulu melukis dengan cat atau memang langsung menemukan teknik melukis dengan plastik ya dasarnya semuanya harus dari proses awal ya dari skate dari arah ya dari cat hanya saja kenapa makanya saya melukis dari sampah plastik yang pertama Bagaimana cara kita paling tidak bisa mengurangi dampak sampah ya event itu sampah pribadi dan memang lukisan ini saya buat untuk membantu anak-anak di pedalaman jadi setiap kali lukisan ini terjual itu saya pakai untuk beli buku beli pensil beli sepatu dan gengs abang ini bukan cuman ngelukis doang tapi abang ini suka membuat artwork salah satunya adalah rumah pohon yang dihias sama ini bagus daripada ngelok-ngelok tembok nih Iya tembok malah jadi ya omaya ya omaya ini rumah pohon ini abang ceritanya dari dari yang barang-barang bekas juga Pak abang gimana ini iya rumah pohon ini kita dirikan di masa Mbalu Utara Sulawesi Selatan kurang lebih lima tahun lalu nah hanya saja rumah ini sudah runtuh akibat banjir bandang kemarin beberapa bulan yang lalu nah yang jadi problem sebenarnya sampahnya itu waktu itu belum kita benar-benar ubah menjadi atau dilebur lah masih sama seperti aslinya karena banjir bandang otomatis dia jadi sampah lagi kan jadi jadi sampah lagi tapi ya pada pada dasarnya sih tujuannya pembangunan rumah ini supaya orang bisa melihat bahwasannya sampah itu punya manfaat bisa didaur ulang ya tapi ini pengerjainnya berapa lama sih bang? kalau rumah pohon masamba 6 bulan memang abang yang mau ngelakuin atau ada yang minta? kebetulan saya sejauh ini keliling memang membuat satu kegiatan untuk edukasi jadi kita harus punya wadah dan wadah itu kita buat semua dari sampah seperti itu ya kalau kayak gitu kegiatan kayak gitu emang abang yang mau sendiri ya berarti ya? iya dari hati sendiri bang kalau lukisan abang emang biasanya muka wajah apa ada permandangan juga? sebenarnya kalau lukisan wajah itu lebih kepada pesanan orang begitu nah ada pun yang tidak dipesan itu sampel jadi oh my god ini abang ya? edisuranta iya saya sendiri aku punya temen juga namanya adisuranta beda ya jauh ya boleh lah temenan juga ya passion people bang kalau satu lukisan gini berapa bang harganya bang? nah kalau harga seperti itu sebenarnya bervariasi tapi kalau umumnya saya buat tiga juta tiga jutaan abang jualan durian juga enggak? ha? ya kamu jualan durian oke tapi bang kalau misalnya tapi kalau kayak gitu kan kalau misalnya nih bang ya ada orang yang dibantuin ya untuk ngechat atau apapun tapi kalau gak dikasih makan sama minum gimana itu bang? dibantuin kalau gak dikasih jadi tempatnya dipilokin bang tapi gak dikasih makan sama minum yang milokin gimana itu bang iya iya emang bener sih loh ada perlawanan tapi boleh bang tembok dahulu yang satu masih kosong mau gak bang itu kan marketing lu bintang loh lumayan ada dihantar abang saya tulis gitu gambar bang by eddy gitu mantap sih ditunggu kabar baiknya gratis ya boleh gratis ini juga buat lukisan untuk bensu dan nyai oh iya mana untuk aku dan nyai mana coba lihat oh my god terima kasih ada tulisan di tiktok itu pesan thank you begitu ya terima kasih lah aku dibikinin kita sudah pernah ketemu sebelumnya di umpansikan bali nyai 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 3 jet 6 jet like kasman nah selamat menikmati terima kasih terima kasih oh my god ini hasilnya ini hasilnya ini buat saya bang terima kasih akan bayar karena uangnya akan disubangkan sama abang kan untuk anak-anak yang abang di bawah abangnya eh lu juga tadi udah jadi belum jadi kalau lukisan kak Ruben kebetulan kemarin itu belum jadi katanya karena tiba-tiba kan satu hari oh iya satu hari gak bisa satu hari kemarin di kabari oh iya emang suka dadakan sih lu mas tapi ya abang harusnya bisa pulang gue 6 juta bang bapak eddy ini juga dapat juara 3 dalam ajang kompetisi hari lingkungan hidup sedunia wah baik deh keren luar biasa mana coba lihat wen bang bikinin dong muka-muka kita om am bayarin ntar ya nyai bayarin ya gue ya aku bayarin punya om am 6 jet lag nih sertifikat diberikan kepada eddy suranta ginting juara 3 lomba video jaga lingkungan keren 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 kalau abang berarti sekarang lagi tugasnya di Jakarta bang ke Jakarta kemarin kebetulan karena memang kegiatan di Sulawesi Tengah sudah ada yang bisa melanjutkan pemuda-pemudanya sudah bisa meneruskan itu dan saya mau cari tempat yang baru lagi yang memang artinya bisa kita bantu lah sesuatu bang Wocong bisa baca enggak cuma lihat doang orang yang pengeri drop ditanya bisa baca atau enggak lihat gambar aja iya lihat gambar doang enggak sabar dong bang Wocong aduh kadang-kadang kamu ini bikin gemes ya bikin ini bikin pengen pulang oke bang bang tapi kota mana lagi yang pengen abang kunjungi sekarang rencananya sebenarnya kalau tidak diundang dari bronis kemarin saya sudah berangkat ke Palangkaraya Kalimantan Tengah apa yang abang mau lakuin di sana yang abang terpikir kegiatan awalnya tetap di bidang edukasi nah bagaimana kita memberi edukasi terhadap anak-anak supaya mereka belajar tentang lingkungan itu sejak dini dan paling tidak tidak membuang sampah sembarangan dan mampu mengolah sampah mereka itu yang paling dasar sih terus kamu kenapa cuma ngelukis yang tiga ini doang kalau dia enggak ha? menyusul bang enggak ini yang belakang apa pula ini kan ini kan dari plastik bang kalau ini berarti nanti ngelukisnya pakai terpang kalau yang ini gitu atau dipahat bang biar sehat masih banyak yang lancer ya iya iya oke terima kasih bang impian dan harapan abang apa sih bang? harapan saya ya semoga masyarakat Indonesia ya mulailah sadar akan dampak sampah dan mulai kita harus sama-sama mengkreatifkan sampah supaya Indonesia terbebas dari sampah plastik yey cukupan ya cukupan jadi salah satu kita kalau dari sekarang ini kan sudah mengurangi plastik dengan bahan-bahan yang lain ya yang bahan-bahan yang bisa didaur ulang dia bikin orang ketawa ya gue gak ngomong kan gue cuma ketawa doang ya kan gue kayaknya pas dari kecil pas lagi belajar ngomong udah mulai salah deh say semua bintang bangu terima kasih bang terima kasih aku tunggu banget ya terima kasih bang terima kasih mbak mus sukses juga buat teras apa? musda teras musda sukses pokoknya semangat terus ya terima kasih buat semuanya kita kembali lagi besok di obrolan manis terima kasih